Menjabat sebagai Kepala Satuan Narkoba Polres Manukwari selama 2 tahun 3 bulan, Ibtu Jamhari berpesan agar pada masa kepemimpinan yang baru, pemberantasan miras narkoba di Manukwari lebih ditingkatkan dari sebelumnya. Kepala Satuan Narkoba Polres Manukwari, Ibtu Jamhari mengatakan, dalam waktu singkat dirinya akan diserah terimakan sebagai panit pada Direkturat Reserse dan Narkoba di Tres Narkoba, Polda, Papua Barat. Oleh sebab itu, melalui pergantian ini diharapkan kegiatan pemberantasan narkoba dan miras di Manukwari lebih ditingkatkan dibandingkan pada masanya. Dalam kurang 2 tahun 3 bulan menjabat, puluhan kasus berhasil diungkap Satuan Reserse dan Narkoba Polres Manukwari. Di tahun 2017, sedikitnya terdapat 23 kasus, tahun 2018 ada 46 kasus, dan pada semester pertama tahun 2019 terdapat 7 kasus. Dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, hanya ada 3 kasus di semester pertama tahun 2019 ini yang masih dalam tahap pemberkasan administrasi. Sedangkan kasus lain sebelumnya telah masuk hingga kerana pengadilan. Oke, untuk mungkin dalam minggu-minggu depan ini kami sudah hasil terima, saya dipindahkan ke Panit di Narkoba juga di Polga. Pesan saya mudah-mudahan dengan adanya pergantian kasus yang baru, untuk pemberantasan narkoba di darah Manukwari lebih ditingkatkan lagi dan lebih baik daripada masa sebelumnya, itu masa jabatan saya. Dirinya juga menambahkan bahwa 7 kasus di semester pertama tahun 2019 ini, para pelakunya merupakan pemain baru. 3 kasus diantaranya masih dilengkapi berkas administrasi, adalah kasus minuman keras. Untuk kasus produksi miras yang baru-baru ini digrebek pihaknya, salah satu tersangka masih dalam pengejaran polisi. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kasat narkoba yang baru. Di 7 kasus ini, pemain baru semua. Jadi tidak ada yang pemain lama, tidak ada. Jadi sejak ini 7 kasus ini masih meneritir di 1 kasus ini? 7 kasus, 7 kasus ini yang 4 kasus sudah tabu. Sudah selesai, ya. Sudah bukan tanggung jawab kita, mending sudah yang lain sudah ponis pengadilan sudah. Jadi yang masih tanggung jawab kita, tidak ada 3 kasus. Apa itu narkoba atau ada miras? Yang 3 kasus ini semuanya miras. Tapi, kalau yang 4 kasus itu yang 3 ganja, yang 1 miras sudah selesai. Presentasi kasus antara narkoba dan miras setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2017 dan 2018, banyak dinominasi oleh kasus narkoba, sedangkan sampai pertengahan tahun 2019 ini masih seimbang antara kedua kasus tersebut. Penanganan dan pemberantasan kasus narkoba dan miras di Manukwari juga merupakan tanggung jawab semua pihak dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang mencurigakan, sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Givenly Friends mengabarkan.